Hai Halo Mani selamat ya Bang Bang Roni akhirnya Bang akhirnya akhirnya Bang akhirnya Bang Terima kasih dukungan publik Terima kasih dukungan doanya Kita memperjuangkan Bukan buat siapa-siapa Sahabat Zulu Kristiani Dalam video yang baru saja Kita saksikan Kita melihat bagaimana Seorang pengacara Yang bernama Ronnie Talapesi Sedang meluapkan Harunya Meluapkan kegembiraannya Oleh karena kliennya Yaitu Richard Eliezer Divonis Satu setengah tahun Setelah Sebelumnya dituntut oleh Jaksa dengan Hukuman dua belas tahun Kasus yang melibatkan Richard Eliezer ini Tentu kita semua sudah tahu Dan mungkin banyak diantara kita Yang mengikuti Sejak awal Hingga dalam persidangan-persidangan Yang akhirnya Berakhir dengan Vonis Satu setengah tahun Untuk Richard Sahabat Zulu Kristiani Dari apa yang dialami oleh Richard Eliezer ini Kita bisa belajar banyak hal Salah satunya adalah Tentang kejujuran Ya Kejujuran adalah Satu hal Yang menjadi Pertimbangan penting Bagi hakim Sehingga Sehingga memfonis Richard Eliezer Dengan hukuman yang Ringan Yaitu Satu setengah tahun Richard Eliezer Dianggap sebagai Seorang yang Jujur Seorang yang Mau untuk terbuka Menjadi Pembuka Jalan Untuk mengungkap Kasus Pembunuhan Yosua Richard Eliezer Menjadi Justice Kolaborator Sahabat Zulu Kristiani Kejujuran adalah Nilai Atau karakter Yang sangat penting Dalam Relasi Antar manusia Kita Tidak ingin Mempunyai Sahabat Yang Berbohong Kepada kita Tetapi Bukan hanya Sesama Bagi Tuhan Kejujuran Adalah Juga Satu hal Yang Amat Penting Firman Tuhan Hari ini Mengatakan Siapa Yang Jujur Jalannya Keselamatan Dari Allah Akan Kuperlihatkan Kepadanya Demikian Firman Tuhan Di dalam Masmur Jelas Bahwa Kejujuran Adalah Hal Yang Sangat Ditekankan Oleh Pemasmur Dalam Ayat Yang Tadi Kita Baca Ada Janji Allah Yang Disediakan Bagi Anak Anaknya Yang Mau Hidup Dengan Menjaga Kejujuran Rancangan Keselamatan Sudah Disediakan Oleh Tuhan Dan Kita Tahu Bahwa Janji Tuhan Itu Kekal Janji Tuhan Itu Pasti Barangkali Kita Masih Belum Dapat Memahami Bahkan Mungkin Kita Mengalami Bahwa Saat Kita Berusaha Untuk Berkata Jujur Hidup Dengan Jujur Ternyata Itu Membawa Kita Kedalam Berbagai Kesulitan Atau Bahkan Penderitaan Tetapi Firman Tuhan Hari ini Mengatakan Bahwa Akan Ada Jalan Keselamatan Dari Allah Yang Akan Diperlihatkan Kepada Orang Yang Mau Berusaha Untuk Hidup Dengan Jujur Itulah Kiranya Yang Juga Sudah Dialami Dan Diperlihatkan Oleh Richard Eliezer Menjadi Teladan Bagi Kita Semua Orang Yang Jujur Ternyata Akhirnya Mendapat Upahnya Orang Yang Mau Hidup Dengan Jujur Pada Akhirnya Juga Akan Menerima Ganjaran Keselamatan Dari Tuhan Allah Sahabat Suruh Kristiani Tentu Tidak Mudah Untuk Hidup Dengan Jujur Setiap Hari Ada Banyak Ujian Ada Banyak Kodaan Bagi Kita Untuk Hidup Dengan Tidak Jujur Tapi Mari Kita Berusaha Untuk Hidup Dengan Jujur Disertai Dengan Keyakinan Bahwa Saat Kita Mau Hidup Dengan Jujur Maka Disana Tuhan Tuhan Sendiri Akan Menolong Dan Pada Akhirnya Kita Semua Akan Menerima Janji Keselamatan Yang Diberikan Tuhan Kepada Orang Yang Mau Hidup Dengan Jujur Mari Kita Berdoa Tuhan Mampukan Kami Untuk Hidup Bergantung Kepada Tuhan Sehingga Di dalam Segala Situasi Engkau Mampukan Kami Untuk Dapat Berkata Dengan Jujur Dan Bertindak Dengan Jujur Di dalam Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Amin Sampai Disini Suruh Kristiani Pada Hari Ini Tuhan Memberkati Kita